Angkatnya dari sinetron, stop, karena waktu itu kan masih agak rasis ya. Oh lu anak sinetron, mau nyebrang ke film. Gua pernah ngerasain tuh kok, di casting, tapi kameranya gak di roll. Udah disuruh acting aja. Oh, oke. Kayak gini ya. Ya udah lah. Karena Sultan Agung itu juga yang bikin gua, oh, you really have to be nice to everybody gitu. Kamu tadinya enggak? Gua. Kayaknya lu bukan tipe yang udah berbahasa basi ya? Gua dapet peran itu pun juga. It's not because of my previous management. Tapi? Karena wardrobe departmentnya, mas boy, dia bilang, si Lio aja, lu nyari orang yang mirip Aryo Bayu. Si Lio aja, gitu. Selamat datang kembali di Inframe, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini saya sudah kedatangan, Martino Lio! Kok gak tepuk tangan, gak kenal ya ini siapa ya? Emang sih ini bukan aktor mainstream ya, memang filmnya kurang banyak yang box office. Jadi sambutannya juga anyep gitu. Saya biasa gak dikenal. Kita bikin dia bahagia ya. Martino Lio! Pura-pura respect aja, pura-pura respect. Martino Lio adalah salah satu aktor yang ada di urutan teratas wishlist saya. Semoga bisa segera bekerja sama ya. Kalau waktunya sudah cocok ya kan? Kan gak mungkin gue ajak lu tiba-tiba cek toko sebelah dua, meranin Yohan, kan gak mungkin gitu. Jadi kan emang harus mencari. Gue tau lu serba bisa, tapi kalau jadi Cina sih gue rasa susah juga gitu. Jadi kita harus mencari script yang tepat. Iya kan? Oke. Gue tuh pertama kali liat lu tentunya ketika lu nyanyi dulu kan. Pertama kali denger nama lu ya ketika soundtrack ADC2. Iya kan? Jadi sebenarnya lu tuh mulainya dari mana sih? Gue tuh dulu mulainya dari 2005. Itu masih supporting-supporting talent. Tapi waktu itu masih weekly. Sinetron. Jadi berangkatnya dari Sinetron? Berangkatnya dari Sinetron. Stop. Karena waktu itu kan masih agak rasis ya. Kenapa? Iya gitu. Karena kulit? Bukan. Oh apa? Bukan rasis ya. Gue kira karena lu tidak berkulit putih, lantas lu di nomor dua kan? Kan industri kita kadang-kadang begitu. Iya, ada itunya juga. Cuman lebih ke, oh lu anak Sinetron. Mau nyebrang ke film. Oh yaudah sini casting. Gue pernah ngerasain tuh kok. Iya, iya. Di casting sama orang ininya. Tapi kameranya enggak di roll. Ah yang... Udah disuruh acting aja. Oh, oke. Kayak gini ya. Yaudah lah. Pega juga ya. Kayak ngeplonco ya. Nah terus abis itu gue, I got my big break. Apa? First movie deal itu di 2009. Apa tuh? Itu sama si siapa? Malah sama orang luar. Orang Malaysia. Apa sih? Shooting-nya waktu itu di Sarawak. Sama Bjorn. Bukan di sini? Bukan di sini. Oh gitu. Balik ke Indo. Baru dapet film lagi di tahun 2012. And then decided, ya gue bikin band aja deh. Ngeband. 2012 itu apa? Perannya besar enggak? Perannya... Ya leading actor. Leading? Apa judulnya? Napsa, Merry-Go-Round adalah tentang narkoba gitu. Ah, oke. So I was a junkie di situ. Napsa, oke. Jadi lu masuk band karena lu ngerasa kayaknya karir gue di film surem nih gitu. Iya, surem. Surem banget. Terus lu bikin band? Nyanyi? Bikin band, nyanyi. Oke. Dari band itu jadi aib gitu. Dari band berhenti, yaudah. Teh Melly tahun lu dulu? Teh Melly tahun... Teh Melly waktu itu kan open ini, open audition. Ah, jadi itu dari open audition. I applied barengan sama Wafda tuh waktu itu. Oh, wafda nyanyi juga? Wafda nyanyi juga. Nah dulu waktu gue bikin. Wafda juga ada di list gue. Wafda someday ya? Iya, wafda. Shout out, brother. Gue seneng liat wafda. Dia nyanyi juga, lu nyanyi juga. Jadi kalian kompetitor tuh? Kompetitor. Oke. Dia label yang sama waktu itu. Terus? Gue cabut dari labelnya, gue tarik wafda. Eh, lu ke acting aja, yuk sini, sini. Kenapa lu bisa tiba-tiba ngajakin dia ke film? Dia temen. He's ride or die buddy gitu. Asih, jadi kalian memang temenan dari dulu. Awalnya kenal sama Wafda juga lucu tuh. Kenapa? Kita lagi ada main futsal bareng. Dia nyelengkat gue, gue panas. Gue selengkat dia, kita mau berantem. Enggak, lu asik juga. Lebih kayak, ini kayak cute pit up di rompong ya. Awalnya saling tackle, awal-lamanya ciuman gitu. Kayaknya. Oke. So, dari nyanyi itu, bisa akhirnya return ke film dimana tuh? Ya itu. Karena manajemen yang lama juga sih. Oke. Manajemen yang sebelumnya kan kenal. Punya hubungan baik sama Teh Meli. Oke. Teh Meli punya hubungan baik sama Mbak Meles. Oke. Mas Riza. Mas Riri Riza. Riri Riza, ah. Terus, ya. From there, it spreads out. What's your first big break? Apa sih yang membuat lu dikenal di Indonesia? Kalau gue pertama kali liat lu kayaknya Sultan Agung sih. Iya, itu dia. Tapi sebelum itu ada gak sih film lu yang rolnya lumayan besar sebelum Sultan Agung? Sebelum Sultan Agung, enggak sih. Memang itu ya? Iya, memang itu big break-nya. Tapi dua proyek sebelum Sultan Agung itu lumayan put me on the spot. Apa tuh? The Guys. Oh iya, lu sama Radit di The Guys. Bener, gue baru ingat. Sama I Fall I Me Love 2. Oh tapi supportingnya disitu. Iya, support. Iya, iya, iya. Lu ada di The Guys ya, bener. Bareng sama Jagiel. Jagiel. Iya, iya, bener. Bener-bener Jagiel. Tapi Sultan Agung yang bener-bener kayak dapet recognition, dapet nominasi disitu ya. Nah, karena Sultan Agung itu juga. Yang bikin gue, oh, you really have to be nice to everybody gitu. Lo tadinya enggak? Gue. Kayaknya lu bukan tipe yang muda berbahasa basi ya? Iya. Kayak gitu. Nah, karena yang gue dapet peran itu pun juga. It's not because of my previous management. Tapi? Tapi karena salah satu wardrobe department ya, Mas Boy. Dia bilang, si Lio aja. Lu nyari orang yang mirip Aryo Bayu. Si Lio aja. Dipanggil lah gitu. Jadi bukan berkat casting director. Tapi berkat tim wardrobe. Nah, ini ya sebuah proses casting yang agak cukup unik ya. Iya, I owe a lot to Mas Boy sih itu. Sampai sekarang. Jadi itu timnya Mbak Noh juga? Timnya Mbak Noh. Timnya Mbak Noh. Oke. Dan lu direkomen, terus di casting? Direkomen, di casting. Dari situ, udah. Top off. Oke. Kapan lu mulai merasa? Di titik mana lu mulai merasa? Kayaknya aman nih, gue kayaknya ini bisa nih gue jadiin tumpuan karir. Tuh dimana? Di Sultan Agung kah? Atau sebelum itu lu udah merasa? Sampai sekarang gue juga belum merasa itu. Karena. Baru sadar kalau kita perlu realistis. Jangan terlalu idealis. Oh gitu. Itu implementasinya kemana? Maksudnya, lu dulu-dulu lebih selektif dan milih peran. Lebih selektif. Dulu selektif. Ya gitu deh, perannya apa sih? Oh, it's not deep enough. Oh, it's not ini. Oh, gitu. And then at the end of the day, rasanya. At the end of the day, your pocket's not deep enough. Iya. Saya suka kerja keras untuk impas. Idealisme tergrus oleh realitas kehidupan yang keras. Iya, apalagi sekarang udah punya anak. Jadi harus lebih bijak ya. Harus mengalahkan ego ya. Tapi lu udah berdamai dengan itu, jadinya sekarang lebih fleksibel dalam menerima peran. Maksudnya. Lebih fleksibel dalam menerima peran. Dan... Actually, it got me into menggali acting lebih dalam lagi. It's not about the role. It's about the function of the role. Fungsinya si role ini tuh apa. Dan gue baru sadar, gue ternyata tuh gak terlalu suka menjadi yang depan. Gue lebih suka nge-support yang ini. Oh, gitu. So you look as if you're the underdog. Sampe, gak tau kenapa. Gue lagi sukanya gitu. Oh, demennya ini. Kalau di istilah Dracor, second lead. Iya. Gak tau kenapa. Oh, gitu ya? Iya. Kalau di Cinta BT, itungannya lo gitu gak sih? Atau lo itungannya lead tuh, Cinta BT tuh? Cinta BT... Gue second. Second ya? Let's talk about that movie though. Karena masih fresh diingatan gue. Karena itu ada di penjurian FFI kan? How was it shooting di sana? I mean, proses persiapan lo. Buat yang belum nonton, teman-teman, Cinta BT, Martino Leo berperan sebagai mahasiswa seminari. Yang mau mulai jadi pastor. Agama lo apa, Suri? Gue... Gue mu'alaf kemarin. Mu'alaf? Iya. Oke. Jadi lo mu'alaf yang memerankan katolik? Iya. Oke. Dulunya katolik. Oh, dulunya katolik. Masih ada sisa-sisa lah ya? Iya. Nah, terus persiapan apa yang lo jalanin buat jadi mahasiswa seminari gitu? Lo perhatiin kalau pastor tuh gerak-geriknya atau tutur katanya kayak gitu-gitu loh? Lebih merhatiin ke orang setempat sih. Orang sana ya? Iya. Berarti lo ketika prep sempet observasi di sana? Enggak. Itu on the spot. Everything on the spot. Kita cuma dikasih, kita berangkat itu 5 hari sebelum day 1. Oke. Kita ngabisin 3 hari untuk datang ke sana, ke sini, ke sana, ke sini ya. Dan itu hasilnya. Panas gak sih? Apa ya? Panas ya mas di cuaca ya? Panas sih enggak. Enggak terlalu? Karena kita datang di, it was in August. Oh, bulannya. Oh, bulannya. Iya, bulannya. Itu dingin. Oh, gitu. Ada satu daerah tuh sampai dinginnya 13 derajat Celcius. 13 derajat Celcius ya? Lupa Tua Mese atau apa gitu. Padahal di NTT ya, 13 derajat Celcius ya. Dan apa ya, emang dari landscape-nya sendiri itu udah drama gitu. Iya, iya, iya. Warna langitnya, warna tanahnya, hijau daunnya itu beda gitu. Wow. The land speaks gitu. Sampai itu ngebentuk. Mungkin gue harus kayak gini. Lo menyerap itu ya? Lo menyerap energi dari apa yang lo liat dan lo rasakan di surroundings lo gitu ya? Iya. Sangat bergantung gue sama surroundings. Oke. Kalau surroundings yang gak enak ya, ya buahnya juga gak enak pasti diliatnya. Tapi kayak effortless banget ya. Maksud gue kalau liat lo kayak enak banget gitu. Kayak gampang banget buat lo gitu. Loncat-loncat peran gitu. Kayak lo mengkondisikan cara lo. Kan orang kan metodenya beda-beda nih ya? Maksudnya kayak lo dicinta-beda ya, terus loncat kayak seperti dendam gitu. Maksud gue cara lo mempersiapkan tuh gimana? Kan ada orang yang metodenya tuh, you know, method acting banget. Lo gimana? Kalau gue sih lebih ke ini. Using my job as therapy. Using your job as therapy? How does that work? Ya, I have a lot of conflicts from my past juga kan. Jadi I condition myself. Jadi yang gue channel tuh outletnya aja. Tapi semua masalah gue kayak misalnya gue daddy issues. I do have daddy issues. It's who I am gitu kan. Oke. Yaudah, gue dapet Lost Man. Disitu gue sebagai orang yang bokapnya gak ini. Beruntung banget disitu di Lost Man karakter lo ini lagi ya. Maksudnya pas gitu. Dengan isunya. Gue salurin dengan waktu itu outletnya Mas Angkipu. Mas Angkipu ada senima Jogja gitu. Iya, yang bikin instalasi yang ada di film itu kan. Iya, gue nyontek dia. Gue ngeliat masalah gue. Gue jadiin. I see. Dah, daddy issues done. Oke. Pas ketangkep di kameranya juga gue jujur. Karena I actually said what I have to say to my biological dad gitu kan. Oh really? Iya. Berarti lo mengadaptasi, dialognya lo improve sesuai dengan pengalaman lo? Enggak. Atau memang udah kira-kira begitu? Udah kira-kira begitu. Itu apa ya, kerjaan gue selama ini kayak tapak tilas gitu. Lo harus beresin. Ini oke. Jadi lo satu persatu masalah lo sama masalah lo dengan masalah lo lo. Lo selesaikan lewat peran ya. Berarti lo ntar kalau datang ke produser, ada yang film tentang apalagi masalah gue ya. Tata, apalagi masalah gue. Ditinggal kawin, nana gak ditinggal kawin? Ini belum beres nih masalah gue ditinggal kawin sama mantan gue dulu nih. Menarik, menarik. Itu salah satu caranya menyalurkan berbagai pengalaman lo yang kira-kira compatible sama perannya gitu. Nah itu kalau di Lost Man Bu Broto kan kebetulan memang pas banget tuh. Isunya karakter sama isunya lo. Nah kalau di seperti dendam gimana? I was going through a divorce kan waktu itu. Ah, oke. So I didn't know that. Nah, it's fine. It's fine. I'm happy now. Yeah. Kami tidak se-akrab itu untuk tau hal-hal kayak gini ya. Nah dari situ ya yaudah. Oke. My life is falling apart. Let's just fuck it all. Gak apa-apa. You know I just... Eh gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mau disensor tapi gak ngaruh. Oh jadi kayak lo beruntung juga ya. Maksudnya namanya bahwa peran-peran yang lo dapetin tuh gak gampang gitu. Tapi ada aja hal dari kehidupan pribadi lo yang membantu ya. Untuk mengkondisikan lo masuk ke perannya. Iya. Dikadet apa? Lo pernah perang juga lagi? Enggak. Enggak lah. Apa? Kalau dikadet itu gue kan emang dari kecil. Lo pernah tawuran antar kampung lagi tiba-tiba di kampung Melayu. Gue gak tau gimana ini. Itu karena gue emang cita-citanya jadi militer. Ah yang bener lo. Asli. Gue pengen banget jadi marinir dulu. Kenapa gak jadi? Enggak dibolain sama orang tua. Karena lo dari apa ya. Nyokap gue tuh ngomongnya. Daripada kamu mati di tangan orang. Mendingan kamu cari kerjaan lain deh atau gimana. Ini mati di tangan mama. Anak brengsek. Nyokap lo orang Indo ya? Orang Indo. Bokap Itali? Oh enggak. Kenapa nama lo Itali banget? Namanya doang. Oh namanya doang. Bokap tapi orang Indonesia juga? Bokap orang Indonesia juga. Soalnya nama lo depan apa Giuliano? Guiliano. Oh oke. Itali banget tuh. Gue pikir bokap lo mafia Sicilia apa gimana. Gitu. Giuliano. Ojenanko nonangkene yae. Kalau lu sejawa. Cita-cita lo salah satunya masuk marinir. Seneng dong dapet peran-peran tentara gitu dong. Seneng banget. Teneng banget. Dijemur di tengah-tengah runway gitu. Panas-panasan. Terus ngelatiin anak-anak. Gue mau sih. Ayo. Ayo. Lo mau alih nyaman. Hatian fisik ya? Iya. Dalam rangka persiapan itu. Dalam rangka persiapan itu. Dilati apa? Megang laras. Berapa lama sih latihannya kayak gitu-gitu? Ciko tuh. Kalau Ciko tuh dia kebagian bootcampnya. Kenapa lo enggak? Gue enggak kebagian karena cinta bete. Oh i see. Gitu. Jadi itu keberuntungan apa kesialan lo enggak ada kebagian bootcampnya? Nah. Sedih sih. Gue pengen banget ngelewatin panas. Pantesan bondingnya tuh kalau gue liat ya. Anak-anak adet tuh kayak bener-bener kayak gila banget ya. Karena kayak apa sih bootcampnya yang lo tau? Yang gue tau. Ciko enggak cerita tuh soal bootcamp. Ciko diantara semua waktu itu tuh yang paling bener Ciko. Malem-malem dadakan gitu. Dia lagi tidur ditembakin. Peluru hampa sih. Itu kerja sama-sama tentara ya? Iya. Abis itu di lemparin granat gitu deh. Gue enggak ngerti. Pokoknya flashbang gitu. Iya flashbang. Yang enggak bahaya tapi berisik. Semuanya pada pakai baju. Baris di luar. Si Ciko doang yang pakai sarung. Tapi megang senjata. Dia yang bener. Dia yang bener. Itu dia yang bener. Ciko Kurniawan kenapa disini anda tidak cerita soal itu? Aduh lucu banget. Seru deh. Sayang juga lu cuma denger cerita-ceritanya doang ya? Gue denger cerita doang. Tapi gue kebagian latihan baris-baris. Di lapangan Gading. Oke. Lanut Gading di Wonosari. Oke. Kayak apa tuh? Yang latih tentara juga? Tentara juga. Galap dong. Disiplin lah ya bukan? Tegas mungkin ya? Tegas. Oke. Ini Pamali sebentar lagi tayang. Kalau gue liat dari trailernya. Line up sih. Tidak diragukan lagi lah. Ada orang-orang yang selama ini. Kalau gue liat setiap kali acting tuh. Ada Martino Leo. Ada Taskian Amia. Buat temen-temen yang melankolia. Pasti udah liat Taskian Amia kayak gimana. Actingnya bagus banget. Rukman Rosadi. Mas Rosa. Mas Rosa. Ada Putri Ayudia juga. Putri. Ini bener-bener ensemble yang buat gue menarima gimana? Ceritain loh kerja bareng mereka gimana. Apa ya? Tapi gak bisa ngomong. Iya. Seenak itu. Seenak itu. Seenak itu dan senyaman itu. Karena you did your job. Tinggal kita on screen. Emang acting tuh kadang-kadang kita udah siap. Kita udah fokus. Tapi lawan main kayak gak serius. Kita jadi keganggu ya fokusnya. Ditambah lagi kita semuanya nih. Dependent sama lawan main. Iya betul. Bukan tipe pemain yang main sendiri. Atau satu keliatan apa. Ngedown. Kita makan gitu ya. Gak ada yang saling makan. I see. I see. Kan ada tuh pemain yang. Ada ya? Pernah ngalamin ya? Oh pernah. Gak usah disebut. Oke. Nanti itu off game aja. Iya udah. Tapi waktu itu. Ini kan dari adaptasi dari game ya? Adaptasi dari game. Apakah semua cash harus nyobain main gamenya dulu. Biar ngerti kayak gimana sih Pak Mali ini sebenernya? Enggak. Enggak juga? Enggak juga. Padahal memang pengen banget. It's a PC game. Jadi gue pikir ada. Gak ada mobile version. Gak ada mobile version. Oke. Tapi seberapa banyak dari unsur game ini yang diadaptasi jadi filmnya? Nah itu dia. Kayaknya semuanya deh. Cukup banyak ya? Cukup. Ini itu horror pertama lo gak sih? Ini horror pertama. Horror pertama? Horror pertama. Oke. Horror pertama. Terus lo sebelum masuk situ memang tipe orang yang suka penakut. Enggak. Nah itu dia. Kenapa belakangan ini gue gak pernah mau nerima horror. Karena? Karena I'm not afraid of anything. Like if something makes me fear, if something makes me feel fear, gue tipe yang fight. Oke. I never fight. Jadi kayak oh gue mulai takut. Aku loh. Aku loh 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 loh. Gitu loh. Gitu loh. Nanti. Anak lo baru 2 bulan gak? Emang kalau belum punya anak tuh lebih gampang untuk menjadi orang yang fearless. Tapi ketika anak lo sudah semakin besar lo akan semakin banyak pikiran. Aduh oke gue harus lebih hati-hati nih gitu. Ketakutan gue selama ini cuma nih gitu. KTM ngeliat gak ada isi. Aduh takut banget gue. Takut ya? Tapi horror gak takut. Horror gak takut. Jadi itu jadi buat lo concern takutnya lo susah relate sama karakter yang ketakutan gitu. Jadinya takutnya gak honest. I see. But that's the challenge no? Yeah. It is. Dan mudah-mudahan berhasil. So how do you work against yourself untuk bisa membangun rasa takut itu gimana? Lawan main. Lawan main. Lawan main. Gue selalu percaya ya. Yoke. Film horror itu salah satu elemen yang paling penting tuh bukan setannya. Tapi respon si aktornya terhadap setannya. Iya gak sih? Lu mau setannya seserem apapun munculnya. Tapi kalau aktor yang gak bisa. Kita gak bisa believe kalau dia ketakutan. Pasti gak akan jadi gitu. Tapi kalau lo bisa liat. Gue jadi takut nih. Iya maksud gue. Even kalaupun setannya nongolnya tipis-tipis. Tapi lo bisa liat. Si aktornya tuh kayak. Ah gitu. Itu gila sih gitu. Karena gue sempet kok. Ngalamin nih waktu itu gue di rumahnya Kang Yuke. Kang Yuke basisnya dewa. Nah dia waktu itu. Dia di luar kota. Gue emang lagi main aja. Pas gue main kesitu emang rumah lagi kosong. Gue diliatin ini. Apa? Kayak ada tembok nih. Nah di rumah Kang Yuke tuh ada banyak ini kan. Anjing. Anjing-anjing semua pada jalan. Ikutin. Gue keluar kamar. Disini ada tembok. Nah di temboknya itu tuh. Set. Kelibatan kain putih. And I was not afraid. Malah gue samperin. Ada gak? Siapa lo? Siapa lo? Apa yang gak ada? Gak ada. Tapi lo gak salah liat tuh ya? Gak salah liat. Dan anjing-anjingnya pun gini. Jadi bukan karena lo lagi mabok bukan ya? Bukan. Pengen sih. Gitu. Jadi anjing-anjing itu stun. Stun gitu. Kain putih lewat. Malah lo tantangin. Malah gue liatin. Tapi dia gak keluar lagi. Gak liat. Oke. Diketawain kok. Diketawain gue waktu itu lagi di workshop gue. Pernah. Workshop ini? Workshop pisau. Workshop pisau. Workshop pisau buat apaan? I'm a knife maker. Seriously? Yeah certified. Bladesmithing. Oh my god. Oke. We'll talk about that later. Gue pentos soal itu. Terus abis itu diketawain. Kayak gitu. Mana lo? Gue terangin. Mana lo? Gue malah panas gitu. Aduh. Aduh. Enggak. Jadi berarti yang membantu lo akhirnya bisa. Bisa. Lawan main. Lawan main. Karena ya itu dia. I rely completely on taskia. Taskiya Putri. Gue ada satu film sama Mas Rosa. Enggak. Enggak ketemu sama Mas Rosa. Ya cuman kita berdua. Itu mereka yang membantu lo menyalurkan. Membangun rasa takut itu ya. Karena dengan gue surrender to their acts. And just give my honest reaction. Oh so you react to them. Ah. So that's what make it honest. That's what made it honest. Menarik menarik. Gue terima aja. Oh terus gini oke. Oke. Jadi lo gak bisa secara jujur takut sama apapun yang ada di luar sana. Tapi lo bisa concern sama ketakutan lawan main lo gitu ya. Menarik. Tapi untuk bisa begitu lawan main lo harus bagus. Untungnya disini. Iya. Untungnya disini lo disupport samaan-sama lo yang gokil ya. Iya. Taskiya sih. Gokil ya. Iya. Putri juga. Aduh. Iya. Terus gimana? Kapok gak? Atau enjoy? Enggak. Mau banget lagi. Mau banget lagi. Kenapa? Kenapa mau banget lagi? Karena. Ya itu. I felt safe. What do you mean you felt safe? Um. Like someone's got my back. Who? Ya itu. Putri. Pemain lain. You may not be that lucky next time though. Iya. Lo belum tentu setiap produksi punya ansambles buat Putri Ayudhya dan Taskiya Nami ya kan? Iya sih. Just messing with your head. Ceritain dong sedikit ke teman-teman yang mungkin belum nonton trailernya. Trailernya bisa teman-teman nonton. Buat yang belum nonton ceritanya sedikit tentang apa sih filmnya? Filmnya itu tentang seorang wartawan yang baru aja di PHK. Dia harus menjual rumah. Dan ternyata di rumah itu punya unsur kemisterian. Gitu. Segitu aja yang dibocorin deh? Segitu aja. Sisanya ya. Sisanya ya. Play the game. Cobain. Ah iya iya. Play the game. Itu PC. PC yong. PC game. Mac ada Mac gak? Enggak tau. Enggak tau. Gua sumpah suka dapet anak tiri nyari game susah. Tuh sorry Tony. Kita ke itu dulu. Certified knife maker tuh maksudnya. Lu ikut kursus bikin pisau gitu. Iya. Kursus. Kursus blade smithing itself. Dimana? Di ada namanya kampus bambu. Itu yang punya namanya Kang Dadan Sujati. Eh iya Kang Dadan. Dia itu knife maker yang, wah orderannya udah banyak banget ya tapi di luar negeri. Chef. Enggak. Dia competition chopper, pedang. Bukan kliennya dia itu chef bukan juga? Bukan. Lebih ke outdoorsman. Outdoorsman terus peburu. Kalau gak salah US Army dia juga sempet bikinin deh. Terus lu belajar sama dia. Dia memang ada kursus buat siapapun yang mau belajar. Berapa lama belajar? Empat kali pertemuan itu baru beginner. Memahami metallurgy itself. Kok menarik ya? Ya i know. No seriously, gue tuh lagi ada di titik hidup gue dimana gue merasa udah lama gue gak belajar hal baru gitu. Kemarin gue sempet diajakin sama temen gue. Lu pernah naik gunung kan? Ayo naik gunung sama gue. Oke, kita syuting CTs kita naik gunung. Gue kayak lagi pengen belajar sesuatu yang baru gitu. Ini kok menurut gue menarik sekali. Seru kok. Jadi gue pernah nonton di YouTube ada namanya Chelsea Miller. Chelsea Miller itu dia knife maker. Di Amerika top banget. Tapi klien dia chef. Jadi chef semua. Kalau itu mungkin lebih variatif ya. Terus lu udah 4 kali pertemuan itu udah lu jalanin? Udah. Lu gak lanjut? Oh lanjut? Udah. Gue udah bisa ngajarin. Serius lu? Iya. Cuman nobody knows about it. Coba-coba nih jadiin pisau bisa gak? What up? Lu udah bisa. Lu udah bisa ngajarin ya. Siapa tau sih semua bisa jadi pisau gitu. Gini gini. Kalau biskuit kan semua bisa jadi macan. Kalau mau dia semua bisa jadi pisau. Enggak, gak serius. Jadi lu udah, apa judulnya knife maker? Enggak, blade smith. Blade smith. Jadi ada, ada. Kalau black smith itu lebih ke semuanya nih. Bikin meja. Bikin meja besi ya pokoknya. Besi. Blade smith. Blade smith itu lebih concerning ke steel. Oke. Baja? Iya baja. Besi enggak? Enggak. Itu kalau iron. Iron kan besi. Iya. Itu black smith. Black smith. Jadi berarti blade smith kalau baja, berarti gak semuanya pisau dong bisa? Kalau blade smith bisa pedang, bisa anything blade oriented. Terus motivasi lu belajar itu apa? Lu punya masalah sama seseorang? Enggak. Siapa tau ini nanti ada zombie apocalypse dan kita harus punya ini kan. Iya dong. Seriously though. Itu kan bukan sesuatu yang mainstream buat dipelajarin. Motivasi lu awalnya apa? It's apa ya. Buat gue soothing. Karena kalau... Mungkin kayak orang bikin-bikin poteri gitu ya. Serrrr gitu. Bentuk-bentuk tanah liat gitu. Di tempat tanas berkeringat, nempat, tang. Lu merasa ya lagi. Kayak iklan rokok ya. Iya juga ya. Punya selera. Iya juga sih. Kayak sih kalau di Gundala, Daniel Atnan tuh ya. Iya, iya, iya. Tempat-numpah gitu ya. Tapi kan maksud gue, ya itu kan soothing ketika lu mengalami. Tapi lu kenapa bisa kepikiran ikutannya gitu loh awalnya. Awal-awalnya gue lempar pisau. Di rumah. Iya, di rumah. Di rumah gue belajar. Gue belajar lempar pisau. I'm getting pretty good at it. Udah yuk. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Terus sekarang ilmu lu bladesmith ini bergunanya buat apa? Bergunanya buat, Buat apa ya? Gak ada sih. Buat ngilangin stress. Ngilangin apa? Jadi lu kalau di rumah ada workshop gitu? Di workshop kecil-kecilan. Kalau yang gedenya di sana itu kita udah ada ini, Power Hammer. Jadi gak usah gini lagi. Pegang, injok, dak, 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 dak. Udah ada Power Hammer gitu. Jadi lu kalau lagi gak, ini lagi bosan. Tapi lu itu buat kayak terapetik gitu ya? Kayak terapi lu. Release. Terus hasil-hasilnya lu ngapain? Gua kasih ke orang. Yang satu, pokoknya yang udah megang hasil gua tuh ada saudara gua. Ada Zach Lee. Zach Lee. Competition chopper gua tuh. Gua ngotong babi kali ini. Babi buat mie. Iya, mie. Oh gitu. And bukan sembarang, apa ya, tajem. Jadi ini kayu nih, ini harus bisa ngebelah dua kali. Satu, dua, tiga, empat, empat. Sampai putus. Putusin lagi. And then at the sweet spot yang sering kena, harus masih bisa nyukur. Dan itu masih bisa nyukur. Nyukur? Iya. Nyukur maksudnya gimana? Ya, you can shave. Berarti setajam. Setajam gitu. Kan bukan masalah tajem aja. Tahan lama gak tajemnya? Oke, iya. Gimana caranya supaya tajemnya tahan lama? Tahan lama? Itu proses quenchingnya harus bener. Quenching. Quenching tuh kalau di sini. Apa ya? Sepuh. Di sepuh. Penyepuhannya harus bener. Suhunya, warnanya harus... Seru banget ya? Ini isinya apa sih? Talkshow apa sih ini? Kenapa jadi? Workshop bikin pisau. Perasaan tadi awalnya. Mau bersol film. Tapi seru banget. Gue abis ini for sure gue akan coba cek ke YouTube-nya. Instructor lu itu punya YouTube gak? Gak. Iya. Dia gak mendokumentasikan gitu? Gak mendokumentasikan. Dia mau minta. Cuman we don't know where to start. Not even me. I don't know how to start. Oke. Abis ini mau belajar ilmu apa lagi? Kebatinan. Waduh. Gendam. Waduh. Gendam mungkin Anda mau gendam. Ilmu apa lagi? Gak tau. Gak tau ya? Tapi sekarang lagi fokus sama keluarga dulu. Iya. Harus ada waktu. Anak masih bayi. Masih bayi. Iya. Happy for you lah, Mamin. It's a brand new start for you. Hope everything goes well. Amin. Semoga kita bisa segera kerjasama. Amin. Thank you, teman-teman. Jangan lupa film Pamali bakalan segera tayang. Iya. Kalau pengen tau filmnya tentang apa, bisa search di Youtube. Langsung cari aja trailernya untuk tau filmnya kira-kira bakalan seperti apa. Oke. Terima kasih banyak. Sudah menyaksikan In Frame bersama Martino Liu. Sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di In Frame episode berikutnya. Dadah. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax